Jualan Baju Jualan Baju Jualan Baju Jualan Baju Jualan Baju Jualan Baju karena ga bisa diem, jadi pakainya jam-jam-jam begitu ya ampun ini berapa tiga warna dibeli sekaligus mau bikin video atau gimana? iya kalo aku beli gitu harusnya sekalian warnanya warna-warnanya jadi punya stock waduh seru banget, terus kalo udah ga kepake diapain? kalo udah dipake sekali nih? aku nih, kadang-kadang nih aku kasihin ke saudara-saudara gitu ada yang berani pake baju gini? ga ada ga ada yang berani oh gitu, terus misalnya ada yang kembaran, ada yang mirip kayak kamu? aku ga mau pake lagi ga mau pake? itu mama yang nyuruh atau dia sendiri yang mau? ya dia ga mau dia dia yang ga mau aku juga bilang, yaudah ga usah nyaman sama orang, jangan gitu mama pernah ga pake baju yang mama beli buat boyen? pernah tapi yang udah ini, tapi yang kalo bolong-bolong mah engga dia kalo bolong-bolong udah ga pake yang mana contohnya mah yang dipake mama juga pake? yang kayak rapet-rapet gitu ya yang rapet-rapet aja yang muslim oh gitu, jumpsuit ini kan rapet gini mama pernah pake? hah? kayak gini mama berani pake ga? hah? berani? kalo muat mah kalo muat? mama, warna ini mama berani? berani? ini aja berani nih tuh berani aja oke boyen silahkan duduk lagi boyen nanti beresin ya jangan suruh aku beresin lho ga teraduk kalo menang aja tiada yang bantuin beresin kok ya aduh, ini budget belanja berapa mah? sebulan? sebulan berapa mah kalo aku belanja? ya seboyen mah kadang-kadang ini apa aja dibeli dah pokoknya ya yang dia suka dibeli budget berapa nih gak tau dah? ga ada budget yang penting pemasukan ada ya ada yang ngerem dia Kak Feni kalo ke keterlaluan kita belanja udah sebuah besok lagi gitu besok lagi modelnya baru lagi iya oke ini google me kita lihat nih ma ma kita mau tanya nih di google tuh ya banyak orang nanya ke boyen itu adalah boyen katanya punya pacar bule katanya mama udah diajak ke Amerika kenalan sama keluarganya betul? betul bule beneran ma? ya bule lah nama Amerika mah bule iya namanya siapa ma? kalo nama muron itu ya nih hahaha hahaha ketemu kalo disebutin ntar dia takut belanja bulan anak keluar nih hahaha ma terus gimana mama setuju nih kalo boyen nikah sama bule? ya gapapa lah mama setuju aja sama orang bule orang mana juga yang penting sayang sama boyen gitu sayang gak tuh bule sama boyen? sayang taunya dari mana? ya keliatan dari kita cara ngobrol gitu oh boyen ngobrolnya pake bahasa apa sama bule itu ma? bahasa itu bahasa Inggris oh pinter juga boyen ya iya 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 terus mama udah kenalan berarti udah serius dong ma? kadang-kadang video call kadang-kadang video call jadi mama eh halo gitu jangan kepapasan hahaha hahaha mama kita juga serius nih ma bule sama si boyen iya hai iya iya tahun berapa ma? tahun ini atau tahun depan? ya doain aja dah mudah-mudahan cepat ya udah ada rencananya belum? kalau nanti ya ntar nanti aja dulu kalau semua media udah datang ke Indonesia oh emang bulenya 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 suka ngasih ngasih uang jajan gitu ya ma? ya belum keliatan hahaha agak lah kalau ini kan belum keliatan sih ma? gimana sih? kalau ini yang penting baik ya baik aja duluan kan lagi LDR-an kan gak boleh kesana gak boleh kesini juga iya tapi dia itu aja apa karena video call langsung nanti mama gitu ini ini ma katanya emang mobilnya Boyen yang Alphard itu katanya dikasih emang bule itu bener ma? bukan itu ma dikasih siapa ma? enggak itu ma jaman dulu waktu pertama kita ini ya yain ya waktu pertama yain ini itu udah ada mobil tuh kertamen bagusan jadi mobil dua tuh tuh kering luar biasa iya jadi emang namu mobilnya bukan dikasih sama siapa iya eh ma 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 aku tanya deh Boyen ini kan percaya dirinya luar biasa ma ya iya sekolahnya dulu naik apa kamu naik kontainer katanya iya kan dulu naik kontainer kalau gak ada emang BM ya kalau gak BM kalau gak BM kayak lo laki deh ma itu gimana caranya didik anak tuh percaya diri dan yakin gitu ma? wah emang dia mah kayak laki-laki dia mah somboy temennya juga laki semua? hmm untung ada mama ya iya coba kita lihat eh kalau Boyen kalau kita tunjukin foto ini coba kamu ini kan kamu orangnya pede sebutin kelebihan kamu bila dibandingkan orang berikut ini mana? mana dia? nih nih ma 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 sebutin apa kelebihan Boyen dibandingin dia ma? kelebihan ya? iya kalau namanya kita anak ya dibilang cakep aja lebihnya banyaknya dia hahaha lu bisa ngeboyen kan? nggak mau dia lagi ngeboyen nggak mau dia lagi ngeboyen iya lah ini lagi parah lu terus terus apalagi terus apalagi ah dia tuh lagunya kurang kurang ngetok Kalau saya kan hoa, lagunya ngetuk Mama katanya bisa nyanyi lagu Cintamu itu hoa Bisa, coba mainkan Cintamu itu hoa, sayangmu itu hoa Ini kau terciduk sama cewek taling telur Cintamu itu hoa, sayangmu itu hoa Ternyata kau busuk sama kayak bad boy festu Asik Jadi menurut kamu, kalau menurut Mama Keapaan Boya daripada Ica? Kalau menurut Boya, lagunya Wika gak ada yang hits Iya, dia gak ada yang hits lagunya Tapi offernya banyakan dia Kesel ya, kenapa bisa offernya banyakan dia Lagu dia emang ada yang hits tapi gak ada yang terkena-kenapa gitu ya Iya, kalau lagu kan ceria Kalau lagu dia? Galau Oh galau Ofernya banyakan siapa? Banyakan Wika Eh Wika Wika Apa ini Wika? Apa kabar? Gak usah jembing gue Wika di cover Campangnya Kita nyanyi-nyanyi Kita nyanyi-nyanyi Sampai Sambil disawar oleh temannya Banyak netizen berkomentar iri Hingga artis seperti Fitri Carlina Imeimei Dan Caca Shirley Juga menuliskan komentar Soal lekuk tubuh Wika Yang disebut body goals Pemilik goyang keramas Yang pernah digosipkan dekat dengan Govar Hilman Hingga Irfan Vokalis group Hinda ini memposting foto Dengan caption berlian Akan tetap jadi berlian Meski di atas tumpukan sampah Dibanjiri komentar oleh seorang netizen Yang tak suka cara berpakaian Wika Benarkah Wika Salim kangen disawar di atas panggung? Dan bagaimana reaksi Wika menanggapi komentar para netizen? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ada Wika Salim Wika kalau setiap posting Pasti banyak menuai komentar netizen ya Wow body goals gitu ya Kenapa sih? Tapi gak apa-apa Berarti kan netizen berarti perhatian sama aku Sayang sama aku Gimana gak komen ya Kan yang pasti Wika Salim Ya Maya Gemes Bojen juga banyak yang komen Komen banyak Tapi? Oh dishamming Oh dishamming kalau gak bojen ya Oke ini ada kartu-kartu Coba Wika dulu buka Pertanyaan buat siapa tuh Boyen Jujur Bang Bopak pernah gak Ngajakin kamu Apa? Ngeronda Ngeronda? Oh jaga kami malinya Abis kamu dideketin sama Bopak Ngajak nikah bener gak? Diajak nikah? Dulu enggak Gak ngajak nikah dia man Cuman sering ngajak jalan dulu Temen kan temenan Diajak jalan doang gak diajak makan Gak tau udah makan belum tau udah Diajak makannya baru kaget Tunggu yang bayar lagi Iya bener Gak dibayarin makan Iya Mama coba buka Ini ya Mama terang banget Ya Allah Wika sayang Ini aja ya Iya dibaca Pertanyaan Mama Boyen ya Buat Mama Wika sayang Ciri-ciri cowok yang Kalau dideketin kamu Pasti karena Ada maunya Deketin kamu ada maunya Ada gak tuh? Ada gak? Yang deketin cuma ada maunya Ada gak? Yang deketin Karena ada maunya Karena ada maunya Ya semua orang deketin pasti ada maunya Ya pasti ke orang deketin pasti ada maunya Ada yang cuma mau ngajak jalan Ada yang cuma mau dekat Ada yang mau ngajak nikah Oh ada? Ada yang mau ngajak nikah? Waduh Ada yang demen Artinya cuma karena ada duitnya kan Misalnya cuma mau duitnya doang Kita kan kerja tuh Ada juga Kan sekarang juga ada juga Cowok-cowok yang kayak gitu Jadi kamu lebih senang dideketin cowok yang ada maunya apa? Maunya ngajak nikah Itu udah ada yang deketin tuh Yang mau ngajak nikah Gue gak mau kenapa? Gue udah ngajak nikah Bukan gak mau Tapi kan Nanti kalau ada waktunya Pasti menikah Udah cocok belum Itu yang ngajak nikah? Ini kok jadinya begitu Jauh dulu Udah cocok belum Insyaallah kalau Kalau Bagiin aja Kalau misalkan udah pilihannya Allah Ya maulah Jadi kamu udah cocok belum Insyaallah Udah lumayan nih Ini yang gak tau Ma Jawab dong Yang mana Yang mana Cuman yang deketin wika Yang mana Yang sayang Yang mana Yang gak tau Oke Boyen Silahkan Boyen Oke aku ya Pertanyaannya Kok buat Boyen nih? Mamanya Boyen Oh iya Pertanyaan buat mama nih Mak Kalau Boyen dapet cowok Bule ganteng Sayang Sam Boyen Tapi kere Gimana ma Jarusin gak nih ma Waduh Kalau kereme Jangan-jangan amat ya Siap Enaknya banting tulang Keringetan Terus siang malam ya Yang nyeret Nah emang bener Pacar-pacarnya Boyen tuh Kayak-kayak Ada yang juragan buat Aduh Juragan empang Yang penting asal ini aja Mama-mama orang bule Yang mau itu Pokoknya yang penting Sayang sama Boyen Sama harus kerja ya Ada penghasilan sama ya Kemarin ada yang mau orang aring Boyennya gak mau Buat rambut Orang aring Oke Sekarang kan Mama kan yang men-stylingkan Boyen Terendahnya kayak gini Sekarang nanti Wika saling Kamu akan di-stylingin Sama mamanya Boyen Wow Ini ada pilihannya disini Wika warna Shoting pink Nanti kita lihat Masih Kayak gimana sih Penampilannya Wika ya Kalau dipakai gayanya Boyen Selain berikut ini Jangan kemarin Jangan kemarin nonton Tadi Rubey No secret Asadam Sikap kui